Intro Pesan pewarna graph adalah sebagai berikut Jadi kita punya graph G dengan n simple dan tersedia m buah warna Lalu kita diminta untuk mewarnai seluruh simpul pada graph G tersebut Sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul yang bertetangga Atau yang dihubungkan dengan suatu sisi atau busur yang mempunyai warna yang sama Yang perlu dicatat disini adalah tidak seluruh warna harus dipakai Bisa secukupnya saja Ini adalah salah satu contoh persoalan Ada sebuah peta di wilayah kota Paris Untuk kemudian ingin diberi warna pada peta tersebut Sedemikian sehingga dua daerah yang saling bertetangga Itu tidak memiliki warna yang sama Maka peta tersebut bisa direpresentasikan dalam bentuk graph Yang menyatakan simpul itu adalah daerah Sedangkan sisi atau busurnya itu berarti Antara dua daerah yang saling berhubungan Itu mereka bertetangga Nah dari graph tersebut Lalu kita cari solusinya Bagaimanakah kita sebaiknya melakukan pewarnaan pada graph Jika hasil pewarnaan graph sudah kita temukan Maka kita bisa menerapkan hasil tersebut Untuk melakukan pewarnaan pada peta sesungguhnya Properti umum metode runut balik atau backtrack Untuk persoalan pewarnaan graph adalah sebagai berikut Solusi persoalan masih sama ya Seperti kasus-kasus sebelumnya Kita menggunakan tampong Yaitu x1 hingga n yang menyatakan simpul pada graph Dimana setiap simpul nanti x1, x2 hingga xn Kemungkinan nilainya adalah warna 1 hingga n Jadi disini setiap elemen dari solusi Memiliki himpunan solusi yang sama Yaitu nilai 1 hingga n Kemudian untuk fungsi pembaliknya adalah Memberikan nilai untuk xk Yang merupakan komponen faktor solusi Dengan nilai 1 hingga n Nah pada saat sudah diberikan nilai Maka kita harus memperiksa bounding function ya Bounding function untuk persoalan pewarnaan graph Dia akan bernilai true ketika Antara dua simpul i, j Itu saling bertetangga Maka kita bisa simpan sebagai graph i, j Bernilai true Dan nilai warna untuk kedua simpul yang bertetangga tadi berbeda Kalau berbeda berarti bounding functionnya true Dan dia boleh lanjut Untuk memeriksa simpul berikutnya Tapi kalau false Maka lintasan tersebut harus dipagas Di pruning Untuk kemudian memeriksa kemungkinan nilai yang lain Nah karena fungsi pembatas inilah Maka diperlukan matriks ketetanggaan dari graphnya Untuk mengetahui simpul mana saja yang saling bertetangga Dan dijaga supaya simpul yang bertetangga tadi Tidak di assign dengan nilai warna yang sama Algoritmen untuk balik atau backtrack untuk persamaan kewarnaan graph adalah Sebagai berikut Jadi secara garis besar Kita akan melakukan inisialisasi Nilai untuk simpul X1 hingga Xn dengan 0 Lalu kemudian kita panggil prosedur kewarnaan graph mengaih dari simpul yang pertama Dan ini akan dilakukan secara rekursif Prosedur kewarnaan graph menerima input sebuah simpul Untuk kemudian kita akan memeriksa Nilai yang bisa diberikan pada simpul tersebut Yaitu memanggil prosedur warna yang simpul K Yang akan dibahas berikutnya ya Tapi kalau ternyata semua warna sudah dicoba Dan ternyata tidak ada yang bisa memenuhi Sehingga nilai Xk nya sama dengan 0 Akibat dari prosedur warna yang simpul Maka berhenti Kalau berhenti kita akan backtrack nanti ke pemanggilan sebelumnya Tapi kalau ternyata Xk yang dihasilkan dari prosedur warna yang simpul K Tidak sama dengan 0 Maka kita periksa Apakah K nya sudah sama dengan N Kalau sudah sama dengan N Berarti semua simpul sudah diperiksa Kita cetak solusinya Kalau belum maka kita akan lanjut ke simpul yang berikutnya Begitu seterusnya hingga sampai ke N Nah Berikutnya kita akan lihat prosedur warnai simpul Nah untuk prosedur warnai simpul Adalah sebagai berikut Maka inputnya adalah simpul yang pada saat itu sedang diperiksa Lalu kita akan memeriksa apakah Sebuah nilai ini sedang kita assign Dengan nilai Mod M plus 1 Warna berikutnya Gitu ya Karena tadi kita sudah menginisialisasi semuanya dengan 0 Maka kalau pertama kali Maka dia akan diisi dengan nilai 1 Kalau ternyata Pada saat itu Nilainya semua warna sudah dicoba Maka hasil assignment ini Akan memberikan nilai 0 Ya karena jumlahnya sudah sama dengan M Persatu Oleh karena itu Dia harus berhenti Keluar dari while Untuk nanti kembali ke prosedur Warna graph Kembali ke tahap yang ke k-1 Nah tapi kalau ternyata Hasil assignment nilai XK ini Tidak sama dengan 0 Maka kita harus memeriksa Apakah warna yang pada saat itu Sedang di assign Untuk XK Itu Ada yang sama gak Dengan tetangga yang sudah di assign sebelumnya Oke Maka kita akan melihat Apakah nilai-nilai yang sudah di assign Dengan semua simpul yang bertetangga dengan K Itu sama atau tidak Kalau ada yang sama Berarti keluar Ya kalau keluar Berarti nanti kita harus mencoba Untuk nilai yang lain Tapi kalau ternyata Berbeda Maka kita akan lanjut untuk memeriksa simpul yang berikutnya Maksudnya simpul tetangga yang berikutnya Ya Nah disini berarti kita bisa keluar Karena kita sudah memeriksa Semua simpul tetangga Atau Karena Alasan ada tetangga yang memiliki warna yang sama Kalau kita keluar dari kalang while ini Karena sudah memeriksa semua tetangga Berarti Oke Tidak ada yang sama nih Warna dengan tetangganya Maka kita bisa berhenti Untuk kemudian mengembalikan nilai XK Hasil assignment tadi ke Prosedur pewarnaan graph Untuk lanjut ke tahap K11 Tapi kalau ternyata Dia keluarnya karena Ada warna yang sama dengan tetangga Maka kita akan kembali lagi ke sini Ke atas ya Untuk kemudian memberikan assignment nilai yang lain Demikian seterusnya Kompleksitas waktu untuk penyelesaian Persoalan pewarnaan graph Dengan berbeda sebagai berikut Poin rock status persoalan Pewarnaan graph Dengan n simpul dan m warna Adalah poin m ri Dengan tingginya n plus 1 Tiap simpul pada arasi atau level i Akan mempunyai m anak Karena Punya kemungkinan m nilai Atau m warna tadi Ya Dengan levelnya Itu bisa level 1 Hingga level yang ke n Karena ada simpul 1 Hingga simpul m Nah simpul pada level n Adalah simpul daun Jumlah simpul internal Yang bukan daun Ada sejumlah M Pangkat i Kemudian i nya itu Mulai dari 0 sampai n Lalu jumlahkan semuanya Nah Dari sana Tiap simpul internal itu Menyatakan pemenilan prosedur Warna simpul Yang membutuhkan Waktu O m n Sehingga Ketika dikalikan Maka total Kebutuhan waktu Algoritma Pewarnaan graf Itu adalah O n m Pangkat n Nah untuk Pohon ruang status Seluruh kemungkinan Contoh Persoalan pewarnaan graf Dengan n Sama dengan 3 Dan warna Yang mungkin diisikan Sama dengan 3 Adalah Sebagai berikut Nah ini adalah Contoh sebagian Pohon ruang status Dinamis yang dibentuk Selama proses pencarian solusi Untuk Proses soalan Pewarnaan graf Dengan n Sama dengan 3 Dan n Sama dengan 3 Pertama kita isikan dulu Simpul pertama Dengan warna 1 Lalu kita lanjutkan Dengan simpul kedua Kita isikan juga Dengan warna 1 Nah karena warnanya Ternyata Simpul 1 Dengan simpul 2 Ini saling bertetangga Maka Dimatikan Karena tidak boleh Ya Kemudian kita coba Untuk mengisikan Simpul 2 Dengan Nilai yang berbeda Warna 2 Bisa Lalu kita coba lagi Untuk Simpul yang ketiga Simpul yang ketiga Tidak bisa diberi Nilai 1 Tidak bisa juga Diberi dengan nilai 2 Dia baru oke Atau sesuai ketika Diberi warna yang ketiga Nah ini adalah Salah satu solusinya Kita bisa backtrack Untuk mencoba Kemungkinan yang lain Demikian seterusnya Untuk kemungkinan Nilai x1 Juga yang lain Demikianlah video Mengenai Pemanfaatan Renut barik Atau backtracking Untuk menyelesaikan Persoalan Pewarnaan graph Selamat belajar Selamat menikmati